Sampai kapan juga dia gak bakal jadi presiden. Tapi, di antara semua perguruan tinggi, yang paling hebat itu UNPAD. Universitas Pajajaran. DO, semester 2 jadi presiden. Megawati. Kalau lo mau jadi presiden, kuliah di UNPAD. Tapi lo harus jadi anak presiden. Baru bisa. Dan di Korea juga, saya mendapatkan ilmu untuk menilai cewek. Dari cara duduknya. Maaf ya, Mbak ini. Yang duduknya begini. Itu adalah tipe cewek protektif. Artinya melindungi propertinya. Dompetnya mungkin disitu ya. Jadi nanti diambil orang lagi. Lalu cewek, yang mana ya? Di belakangnya itu sedikit. Yang agak terbuka begini. Itu tipe cewek relatif. Relatiintif. Tapi masih malu-malu kayaknya. Ini saya lihat di belakang ya. Di belakang ini mungkin karena faktor usia ya. Duduknya begini. Itu tipe cewek yang justru paling saya sukai. Itu tipe cewek nasionalis. Karena dia ingin menunjukkan, disanalah tempat lahir beta. Dan saya senang sekali, ini memang Petro TV oke banget lah. Ini tempat duduknya juga udah pas. Yang cantik-cantik di belakang. Yang ganteng-ganteng di depan, yang jelek nyebar. Saya juga pernah di Korea juga ini. Boston, di Korea atau saya pindah aja nih? Pindah ya? Mau negara mana? Saya sering loh pertukaran pelajar loh. Mau negara mana? Mau negara mana? Di Australia. Saya lama di Mel Brown. Ini mau di Australia, ini mau di mana? Padang. Padang mah, bukan di luar negeri. Nah, ini orang Padang nih. Orang Padang itu, kenapa dibilang pelit? Itu salah dia sendiri. Coba loh jalan. Ke Ben Hill. Disitu ada restoran Bundokanduang. Makan. Tetap ditagi loh. Padahal kandung loh. Apalagi Bundokangkat. Tapi orang Padang itu, katanya nih. Orang Padang itu satu-satunya daerah yang tidak pernah dimasuki oleh tentara Belanda lewat jalur terjun payung. Parasit. Karena dia takut. Rumah Gadang. Ternyata dia kena sininya. Terima kasih. Selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.